Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat malam guys selamat berjumpa kembali dengan saya Nur Jaya Jaya guys malam hari ini saya mau menutorialkan bagaimana cara mengganti silsok bakar motor R-King guys disini motor R-King nya Mas Gali ya ini yang mau buat saya tutorial ya karena silnya ini ya darimu Yes dua-duanya ya kemarin saya ganti tap olinya ini ya malah remdes ya Hai kemarin gak ada olinya sih Oke langsung aja kita praktekan ya guys Bagaimana cara mengganti sil ini ya guys pertama-tama kita bongkar dulu asroda ya guys nih guys ya asroda buka ini buka ini ya guys pakpor mau nanti ngisinya dari sini ya nih ya mengisi oli dari sini ya guys ini buka dulu ini ada kunci L nya juga ya kunci L ukuran berapa atau besar lah ini guys Oke langsung saja kita praktekan guys oke ya guys untuk pembongkaran saya tidak tutorial kan ya guys karena teman-teman dapat membukar saya sendirilah yang bongkar roda ya guys untuk Montorex ini sudah saya bongkar ya guys agar mempersingkat waktu saja ya guys Oke guys ini ditemani dengan bangudin guys tekan beres hehehe tukang arah pembarangan ya lah kokoknya sih mbak tidak anak kopi ini guys tapi rokoknya runtak kanyang kayaknya oke ya guys lanjut kita ke tutorial guys break dulu BS iklan ini yang nanti apa namanya ya nemenin saya guys kalau setiap malam guys kalau mau pesen-pesen nih badek nih gula jawa ini bangudin guys hehehehe dapat guys hehehe oke lanjut saja guys ke tutorial ya ini tuh sekedar iklan ya guys oke jadi untuk membuka rodanya itu pakai kunci 22 ya guys seperti ini ya guys untuk hasilnya kenaerek ini guys nah kunci 22 guys Oh nih murnya masuk 22 tuh ya Oke kemudian bongkar ini kunci 10 ini bot 10 4 ya kemudian kunci kembang kalau saya mengatakan ini ya Nah ini seperti ini ya guys ini kuncinya kena ya Nah ini kunci seperti ini kunci bintang ya untuk membuka kotini cakram ya ukurannya berapa ini ya ini guys mungkin temen-temen ada yang menanyakan ukurannya ini 50 atau apa ini nggak tahu lah ya ukurannya seperti ini ya guys Oh nah oh guys tadi 50 ya tak kira oke kemudian kunci 10 semuanya ya dan sini kunci untuk membuka ini guys ini ditahan pakai asnya ya tanpa ke Asia ini kunci Oh iya ini untuk bukannya pakai aspek seperti ini ya guys ini kunci 8 ya guys kalau nggak salah Oh ya 8 milik ini kan itu kan untuk menampungnya supaya jangan tumpah kemana-mana ya Nah ini ditahan seperti ini guys ya kesanakan ya kemudian yang satu juga seperti ini ditahan untuk membuka kunci elnya ya jika disini enggak enggak mau buka di atas sana ya guys di atas sana itu ditahan ya ada khusus buat menahan ya guys ini yang satu kan susah ya guys jadi cara ngakalinya nanti ini di atas ya ada atas ini dikasih ini penahan penahannya itu menggunakan kunci 14 ini yang dilah seperti ini guys di dalam kan ada penguncinya 14 ya seperti ini di sulingannya 14 kemudian dilah pakai besi seperti panjang masukkan di sini ya sebelum dimasukkan seperti ini ya sebelum dimasukkan lepas dulu ini di dalam ada pernya nih ya ada selosong yang di atas kemudian caranya seperti ini guys shoting dulu bisa ya sangkanya sangkutin wuhh pengkono iya ya ya di bawah ini pakai kunci yang ini ya ukuran tadi 8 mili ya seperti ini ya kemudian yang di atas sini ditahan seperti ini guys nah disini ditahan sini ditutir ya seperti itu ya guys jadi disini ditahan ya kita pakai ini teman-teman akan buat seperti ya guys nah ini udah terlepas ya jadi bila batangnya susah ini munyeng-munyeng ya nggak mau lepas di atas sini ditahan ya seperti itu ya guys seperti itu ya guys caranya ya guys nah ini disini kan pakai kunci 14 ini sulingan ini ya guys di atas biasa dan untuk menahan jadi teman-teman bila mengalami seperti itu gunakan gentel gentel ini gentel seperti ini oke gunakan gentel seperti itu ya guys saya biasa menggunakan seperti ini guys ya ini buatan sendiri guys ini sih dari pabrik ya cuman ini saya untuk khusus buat mengambil soknya apa namanya silsoknya ya guys untuk untuk silsoknya udah tahu ya teman-teman ya ini ya ini original ya guys ini ke depannya ya Oh ya 3 HP strip F3 145 strip 00 nih guys ini untuk silnya ya Nah ini silsoknya dan jangan kebalik ya guys ini yang di atas tarini yang dibawa Oke nanti saya praktekkan cara melepas dan memasang ini ya guys jangan lupa kasih oli dulu seperti ini guys nanti kalau mau masang ya ini muruni oli guys kita praktekkan untuk membuka ini guys kita congkel dulu ini ya pakai sendok baju saja nah seperti ini ya terlepas ya ini mudah ada pengancingnya disini guys jangan lupa ya kita nih depan anjingnya cungkil pakai obeng min guys ini seperti ini guys depan anjingnya nih udah pantat ya di cungkil bisa sebenarnya seperti ini tapi riskan ya nah seperti ini bisa guys takutnya ini lecet kalau nggak ada bisa di cungkil tapi nih disini dikasih eh kain ya untuk melapisi ya kain atau karet atau apa gitu ya nanti di cungkil bisa seperti ini namun bila teman-teman pingin nggak rusak ya kadang-kadang kan ada yang masang seperti ini kemudian kebalik ini lupa atau gimana ya mau di ambil lagi kan kalau di cungkil rusak sayang jadi gunakan yang seperti ini ini saya buatan bikin sendiri ya untuk khusus mencungkil silsok ya kayak gini guys alatnya seperti ini guys ini dibikin dari as sok belakang ini ya kemudian ini dibikin dari bekas apa namanya ya itu komstir komstir-komstir karena ada mangkoknya itu dipotong dibikin seperti ini di las nah nanti cara kerjanya ini nanti ini kan dimasukkan ke sini nah ini dibuntin nantikan ngangkat oke guys gunakan mana ya yang khusus ini ini untuk menahannya ya ini udah saya buatkan sendiri pakai jugil pan seperti ini guys kita praktekkan satu ya seperti ini guys masukkan dulu ini asnya ya nah seperti ini kemudian ini untuk yang menahannya ya dikasih lubang saya guys seperti ini guys kelihatan nggak guys nah seperti ini guys nah kalau udah keluar seperti ini kan mudah ya guys ini tinggal mencongkelnya nggak nggak susah ya guys nggak begitu nah seperti ini ya guys ini cara melepasnya guys jadi kalau masih baru nih nggak rusak ya momanya baru masang gitu ya diambil lagi kan belum keras ini momanya masih pakai bisa pakai lagi kalau yang baru seperti itu ya guys dan nanti saya tuturan cara masangnya ini ya guys yang baru ya yang ada tulisannya guys nah ya yang ada tulisannya itu di atas seperti ini ya jangan lupa dikasih oli pinggirnya seperti ini karena karet sih guys kalau nggak dikasih oli nanti ini akan susah masuknya ya dan akan melukai ya Nah seperti ini ya Nah seperti ini ya kemudian kita gunakan gunakan mata shock 30 guys nah ini pas banget guys nah jika udah bunyi cetok gitu berarti udah pas ya guys tinggal teman-teman cek di sini ya udah rata belum ini tempat untuk mengaitkan ininya ya pengancingnya nanti ya Oh gini udah pas ya guys jadi cara masang cara bengkar dan masangnya seperti itu ya jadi ininya nggak rusak ya guys dan jangan kebalik ya guys kemudian jangan lupa panjang pasang lagi ini kayak oke ya pengancingnya guys nah seperti ini ya oke dan kita masukkan kita kasih oli dari atas nanti ya guys nah nah seperti ini ya oke kita masukkan dulu ya dan untuk olinya itu berapa mili ya saya nggak pernah ukur sih ya guys yang jelas itu pakai takeran botol olisok itu guys saya biasanya ya yang jumbo seperti ini ya guys itu ukuran saya satu setengah ini ya satu shock itu satu setengah ya tergantung teman-teman nanti menyesuaikannya ya ini ya satu setengah itu ya kalau kurang keras ya tambahin terlalu keras kurangin seperti itu ya guys Oke cara kita masangnya tinggal dipasang saja kebalikannya ya guys dan di dalam ini ada ring tuningan ya guys jangan lupa ya ini untuk ring ring oli namanya ya Nah ini ya bila teman-teman masang ini ada ring kayak gini ya guys jangan sampai enggak kepasang ya karena kalau nggak kepasang ini bocor ya guys Oke kita lanjutkan memasang patemnya ya untuk mengetatkan kita pasang kembali asnya ya guys Oke nanti saya minta bantuan Bang Udin ya untuk melepas atas atas ya Bang Udin tolong disortingkan Bang Udin saya mau lepas atas ini ya karena nggak bisa syuting sendiri oke ya guys jangan gunakan kunci L ini ya L yang ukuran 14 ya dari sini ya Bang Udin oh iya Oh iya ya ini ya kunci L ini ya guys Oh iya coba saya jaga suen hehehe 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 gunakan pipa ya saya dapatnya ini sih ya nah seperti ini guysnya ada penutupnya ya guys karet kalau original ini masih ada penutupnya ya nah udahnya segini guys ya saya takarkan segini guys satu setengah ini guys karena ini kemarin masih baru ya Nah ini satu ya ya hehehe 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 cepat putar kesini tuh ya hehehe 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 kongelan banget gak kena gue ya hehehe harus pakai torong jangan pernah ya hehehe jangka Speaking hmm hehehe Oh ya untuk untuk oli soknya itu SAE 10 ya guys lower bisa juga oli blower itu yang yang SAE 10 ya gunakan oli sok ya segini ya setengah ya SAE 10 guys kita pasang lagi ya Wah tiga warangan Oh ya ini ada sini ya guys tak ada karet o-ring di sini ya kemarin ini nggak ada ya ini harusnya ada karet o-ring di sini ya cara masanya seperti ini ditekan ya sambil dipuntir Oke kita coba ya guys Oke terima kasih ya Pak Odin anas bantuannya ya Oke kita coba ya Nah seperti ini ya Oke dari sini mungkin apa ya Oke seperti itu ya guys saya hanya menunturkan satu ya yang satu sama lah ya cara melepas dan memasaknya seperti itu ya guys dan untuk memasaknya tinggal kebalikannya ya guys kebalikan membungkarnya ya dari pertama membungkar apa itu yang terakhir ya guys berarti membungkar roda pertama yang terakhir yaitu rodanya ya guys Oke terima kasih telah menyaksikan video ini ya guys semoga video ini bermanfaat dan seperti biasa ya guys jangan lupa subscribe ya buat teman-teman yang baru hadir channel Nunjaya-Njaya guys ini tutup atas ya guys yang di kunci L ya guys sekian selamat malam selamat beristirahat semoga video ini bermanfaat dan terima kasih ya Bang Udin Oke Oke ini lagi ngopi sampai jumpa lagi salam raja guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Bang Udin deres great korona korona 暗 k korona dor